Hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon dan tiang listrik roboh di Kudus. Satu unit sepeda motor ringsek tertimpa tiang listrik, serta jalan penghubung antar desa tertutup. Hujan deras disertai angin kencang menerjang desa Godang Manis, Kecamatan Baik Kudus. Sejumlah pohon dan tiang listrik roboh menimpa sepeda motor milik warga, dan tak ada korban jiwa saat pengendara selamat. Saat kejadian pengendara motor sedang berteduh di warung sekitar lokasi, sejumlah relawan kebencanaan mengevakuasi pohon agar tidak menutup akses warga yang akan merintas. Akibat yang listrik roboh juga membuat listrik di Kampung Padang. Tadinya mau dari lewat mana, mau kemana? Beri barat ke tengur. Terus? Atau hujan, berduh disini. Hujan terus tadi? Hujan angin juga? Terus? Tadinya tidak ada korban jiwa, tapi ada motor yang waktu yang disangkutan ini ngilk di warung, warung itu, motornya itu parkir, nah itu benar apa namanya, power. Ini hanya satu titik. Satu titik.